Intro Halo, piro kabarnya. Ketemu lagi dengan saya, Jeff, di Wong D.I.E. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah komparasi untuk produk-produk yang untuk di dunia modern sekarang ini sudah sangat banyak dipakai, yaitu smart key. Jadi untuk keperluan rumah, atau kantor, atau hotel, atau guest house juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya karena itu enaknya kita tidak perlu bawa kunci banyak. Dan untuk lebih bagus lagi, fitur yang paling saya suka adalah otorisasi. Jadi usernya kita bisa tentuin, verifikasi dan otorisasinya juga lebih enak. Kita bahas satu persatu. Di sini ada beberapa brand ya. Ada Dexon, Paloma, Rafez, Rafez, Onasis, Dan juga ada Evo Map. Nah, masing-masing ini memiliki keunggulan-keunggulannya sendiri. Dengan harga, dengan range harga yang berbeda-beda ya. Jadi ini opsi banget untuk teman-teman yang membutuhkan kayak kunci-kunci seperti ini. Misalnya kita bahas satu persatu ya. Dari, dari yang Paloma deh misalnya. Paloma ini dia, harganya itu dari harga Rp 2.730.000. Itu setelah discount ya. Setelah discount. Nah, untuk fiturnya, dia bisa pakai kunci manual, pakai fingerprint, sama pakai pin. Pinnya itu kita bisa tentuin sampai beberapa user. Terus, spesifikasi yang ditawarin juga di dalam itu soal lock-nya, silindernya juga itu kualitasnya sangat baik. Dia mengklaim juga untuk humidity dan juga dust resistance. Humidity dan dust resistance. Penggunaan fingerprint juga bisa untuk fingerprint. Nah, untuk yang Dexon misalnya, dia juga bisa semuanya itu. Fingerprint, pakai kartu juga, pakai pin juga. Terus, bagusnya dia bisa otorisasi dari internet. Jadi untuk opsi berikutnya, dia punya peralatan tambahan untuk dipasangin ke internet untuk memudahkan otorisasi dari network. Kalau untuk harganya sendiri, dia basicnya di Rp 2.593.000. Oke, nah, ini Rafes belakangan. Sekarang yang Onassis ini. Onassis ini, dia menggunakan fingerprint juga, ada pin juga, ada pakai kartu juga. Terus, yang menarik dari Onassis atau misalnya yang Evo Map juga ini, desainnya itu, desainnya itu sangat nggak biasa. Jadi, dia nggak pakai handle, handle grip kayak biasanya pintu pada umumnya ya. Jadi, handle-nya udah lain, model-nya desainnya itu sangat lucu. Kalau teman-teman bisa lihat dari pinggir gini, cukup menarik. Untuk tap kartunya di sini, untuk fingerprint-nya di sini, terus dia terlihat cukup mewah ya, sebenarnya karena dia beda aja desainnya. Onassis dengan Evo Map ini, desainnya agak mirip. Cuman, kalau untuk basic harganya, Evo Map itu Rp 3.000.000.000. Sementara, untuk Onassis itu Rp 4.000.000.000. Nah, untuk bagian dalamnya, itu mereka tinggal ada lock, lock manual gini. Jadi, kalau misalnya kita ada di dalam rumah, tinggal kita lock aja langsung, atau dia juga bisa dikunci secara otomatik, begitu kita tutup pintunya dari dalam. Misalnya untuk yang Onassis ini, kenapa harganya lebih mahal? Kenapa harganya lebih mahal daripada Evo Map? Karena yang untuk Onassis ini, ada tambahan feature lagi, yaitu kamera. Jadi, kalau orang mau lihat siapa yang datang di pintu, sekarang pintunya, sekarang rumah agak lebih tertutup. Jadi, ada opsi untuk kamera, bisa melihat siapa yang ada di depan pintu. Problem berikutnya, yang ini sering ditanyakan orang, dayanya pakai apa? Apakah, ini kan pakai listrik, apakah dicolokin ke rumah? Ke listrik rumah? Enggak, jawabannya enggak. Jadi, dia menggunakan baterai. Masing-masing ini ada dayanya, pakai baterai sendiri. Ada yang menggunakan rechargeable baterai, ada yang menggunakan baterai A3, ada yang menggunakan baterai A2. Jadi, ini sangat bervariasi. Kalau, untuk baterai ini, misalnya kayak Raves, ini dia baterainya harus dikunci, menggunakan A3, harus pakai skrup. Yang ini cuma pakai sliding saja, gini, pakai baterai A2. Terus, yang kayak gini pakai baterai rechargeable, terus, kalau misalnya dayanya habis, apakah nanti orang akan ke konci, enggak bisa masuk? Tenang aja, karena, untuk troubleshootnya, nanti dia ngasih, konci manual. Karena biar gunapun, ini namanya konci, ada mekaniknya. Kayak gini nih, mekanik. Kayak gini. Semuanya ada mekaniknya. Jadi, enggak sepatir. Tapi, mungkin orang akan bilang, lah kalau kita menyimpan, kalau kita mau mudah, kita enggak bawa konci manualnya, karena konci manual kita akan simpan di rumah saja. Nah, itu juga betul tuh. Jadi, bagaimana caranya? Nah, untuk ngatasin itu, dia ngasih, port untuk power bank. Jadi, just in case kita, ada baterainya mati, kita enggak bawa, enggak bawa, kunci manualnya, kita bisa pasangin, power bank, kita bisa pasangin power bank, untuk nambahin, nambahin daya. Atau, kita tinggal ganti baterainya langsung. Jadi, semudah itu. Jadi, enggak usah khawatir, soal keamanan, dari, smart key ini. Bahkan, kalau untuk yang, punyanya Dexon tuh, kalau kita sambungin dengan ke internet, itu kita bisa, usernya unlimited, terus kita bisa kasih otoritas, via internet. Enak kan? Jadi, kalau misalnya ada yang mau masuk, kita tinggal bukain, gitu. Buat, biar, kita kasih pin ke orang, biar dia bisa masuk, tanpa kita harus ada di lokasi. Misalnya, kita lagi di luar kota, dia bisa tetap masuk di rumah. Jadi, enaknya dengan smart key kayak gini, keunggulannya itu kayak gitu semua. Nah, smart key-smart key yang saya bahas ini, sekarang semuanya ada di Kiohomart. Jadi, teman-teman bisa datang langsung cek sendiri. Dan juga, selain semuanya lengkap di sini, opsinya banyak, pilihannya banyak banget. Ngikutin, ngikutin dengan kocekmu sendiri. Bisa seberapa, yang ada di sini disediain, dari harga Rp 900.000.000 sampai Rp 12.000.000. Jadi, opsinya itu sangat luas banget. Tergantung teman-teman mau kayak apa. Tinggal datang aja di Kiohomart. Kebetulan juga, ada lagi banyak promo. Jadi, jangan khawatir, pasti akan dapat harga terbaik. Dan, kira-kira sampai di sini dulu, untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Dan, jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba, sampai bisa. Ya, jumpa. Terima kasih.